Tak butuh waktu lama, pihak kepolisian berhasil mengamankan sosok T yang diduga teman dugem Marisa Putri. Diketahui, sebelum tragedi mahasiswi dugem tabrak IRT di Pekanbaru terjadi, Marisa bersama teman-temannya itu melakukan pesta minuman keras dan narkoba di Rum Osaka, Sago KTV Kota Pekanbaru. Total ada 5 orang teman dari Marisa Putri ikut melaksanakan pesta narkoba sebelum terjadinya kecelakaan yang menewaskan ibu rumah tangga di Pekanbaru bernama Renti Marningsi. Diungkapkan Direktur Resersen Narkoba Pol Dariau Kombes Pol Manangsoebeti, 5 orang itu, masing-masing berinisial R, G, O, T, dan V. Baru-baru ini viral di media sosial video detik-detik Pol Dariau tengah melakukan aksi penangkapan terhadap teman dugem Marisa Putri inisial T alias SW. Video tersebut diunggah di akun Instagram Kombes Pol Manangsoebeti Manangsoebeti Official. Terlihat dalam video, T sedang mengunggu travel tujuan Padang Sidempuan Sumatera Utara. Ternyata SW sedang berusaha kabur keluar kota saat polisi sedang memburu teman-teman Marisa Putri yang ikut pesta narkoba sebelum terjadinya tragedi mahasiswi dugem tabrak IRT di Pekanbaru. Penangkapan T tampak sedikit ricu dan dikerubungi oleh warga yang penasaran ingin melihat. Meski sempat berujung ricu, namun Pol Dariau berhasil mengamankan perempuan yang berinisial T tersebut. Ia hanya bisa diam sembari menutupi mukanya usai berusaha kabur dari kejaran Pol Dariau. SW diamankan saat lagi nunggu travel, dia mau kabur ke Padang Sidempuan, kata Direktur Reser Senarkoba Pol Dariau Kombes Pol Manangsoebeti, Selasa, 6 Agustus 2024. Ia pun digiring petugas untuk diselidiki lebih lanjut. Kepolisian lantas melakukan tes urin terhadap T. Hasilnya negatif. Ia tampak biasa saja dan bahkan masih bisa senyum saat melihat hasil tes urin tersebut. Direktur Reser Senarkoba Pol Dariau Kombes Pol Manangsoebeti menyebut jika hal tersebut kemungkinan karena sudah 3 hari yang lalu T mengkonsumsi narkoba. Teman Marissa Putri tersebut kemudian menjelaskan bahwa ia mendapatkan barang haram tersebut dari pria bertato bernama Roma. Di antaranya tersangka Marissa dan T ini tadi, dia mengakui memang dia menggunakan ekstasi yang diberikan oleh teman laki-lakinya. Dan ini masih kita konfrontir karena masih ada belum kesesuaian antar keterangan yang disampaikan oleh para orang-orang tersebut.